Atas jasanya, maka kita sekarang punya database yang bagus. Kita harus aku itu. Kita harus menghargai jasa-jasa yang lama. Jadi enggak ada lagi, itu era Pak Eko, ini dulu era Pak Azuzal, enggak ada lagi. Sama-sama kita. Maka dalam beberapa kesempatan, kami juga mengundang pengurus-pengurus lawan. Agar kita selalu saling sapa, selalu saling mengingatkan, demi apa? Demi perserikat. Di Jawa, Muhammadiyah itu mayoritas, Pak. Tapi di Jambi, maaf, di kampung saya saja masih ada orang yang merasa ngeri kalau melihat Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah ya? Oh, itu sesat. Begitu, Pak. Bagaimana kita akan menyatukan pendapat? Bagaimana kita akan besar kalau kita sendiri dalam masih bahasa Jawanya kere-keran? Kita enggak boleh ada itu lagi. Kita harus menghilangkan semua sekat-sekat itu. Kita harus menghilangkan semua perbedaan agar Muhammadiyah bisa bergembang. Jadi problematika sekolah kita bukan hanya karena kualitas, bukan hanya karena faktor, katakanlah misalnya faktor sekolah, kepala sekolah, bukan. Tapi masyarakat kita masih belum welcome. Masih belum menerima baik Muhammadiyah. Maka teman-teman ada usul dari seorang guru besar, pengurus PWM yang menyatakan, Pak, bagaimana kalau sekolah kita ganti namanya jangan sekolah Muhammadiyah? Gitu, Pak, Dede? Ada usul begitu. Bagaimana kalau kita ganti namanya sekolah lain karena bidara lain juga begitu? Tapi saya enggak aslakan. Karena apa? Karena justru kita ingin membesarkan Muhammadiyah. Artinya, sekolah kita besar bukan karena namanya beda. Oh, jangan-jangan nanti sekolah jadi Yohanes. Bukan. Tetapi karena kita justru mengusung nama Muhammadiyah. Maka salah satu cara yang paling bagus adalah kita sendiri secara internal menunjukkan kekompakan. Ini yang perlu sama-sama kita sepakat. Nah, untuk bisa kompak, untuk bisa saling ngerti, saling paham, tentu tidak boleh ada priori. Tidak boleh didasari. Sudah enggak suka. Kalau sudah enggak suka, Pak, sate pun atau daging pun, rendang pun dikatakan enggak enak. Kalau enggak suka. Ya enggak, Pak Pratman? Enggak suka. Dagingnya udah enggak enak karena enggak suka. Jadi mohon hilangkan semua sekat-sekat. Hilangkan semua anggapan yang buruk kepada teman kita sendiri, kepada internal kita agar kita kompak. Maka mari sama-sama kita sepakati, kita kompakkan perserikatan ini untuk menjadi besar melalui sekolah. Dalam banyak kepentingan, dalam banyak kesempatan, para pimpinan di pusat menyatakan bahwa cara terbaik untuk bisa berdakwah bukan melalui pengajian, Pak. Bukan melalui, yasin kan jelas kita enggak ada. Tidak melalui pengajian, tidak melalui pamflet, tapi melalui sekolah, melalui pendidikan. Maka Muhammadiyah punya program tinggi, punya sekolah di daerah timur yang sebagian besar muridnya justru non-muslim. Maka Temuhari ada dikenal istilah Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Kenapa? Di NTT itu, saya tahu sendiri bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah, di Kupang itu ada orang-orang Muhammadiyah itu, itu 70% mahasiswanya adalah orang-orang non-muslim. Rektornya Prof. Sandi Marianto, teman saya itu ya. Itu 70% mahasiswanya orang-orang non-muslim. Dan tanah bangunan diberi oleh gubernur NTT yang notabene orang-orang non-muslim. Kita harus membuka wawasan itu. Ini yang penting. Oleh-oleh lain, Pak. Sekalian, mari kita teruskan. Nah, berdasarkan arahan dari Pusat Makang, kita memiliki tujuh pilar kegiatan didasmen. Tujuh rencana strategis. Yang pertama adalah tentang kejahatan guru dan tenaga pendidik. Dalam kaitan ini, Pak Rafris dan teman-teman telah memetakan gaji guru kita, gaji tendik kita. Di beberapa sekolah, apalagi membayar guru ini, maaf ini, saya sebutkan aja misalnya, di SMA Mohamudia, Kota Jambi. Di SMA Muara Bungo. Di SD dan SMP di Riboguja. Maaf, Pak. Ini sangat menyedihkan. Saya sedih sekali ketika datang ke sana. Maaf, ini di antara sekolah kita yang hanya bisa membayar kondoran guru 100 ribu per bulan. Itu pun dibayar 3 bulan sekali. Ini menjadi perhatian, Pak. Maka, didasmen PWM, melalui konsultasi dengan pimpinan pusat, didasmen pimpinan pusat dan lazismu pusat, saya sudah ngomong sendiri langsung dengan Pak Prof. Hilman, begitu pula dengan Pak Didik, bagaimana mengatasi hal ini. Maka teman hari, saya mengambil keputusan bersama Kepala Sekolah dan juga seluruh didasmen PWM untuk menyampaikan permohonan kepada lazismu pusat. Apa permohonannya? Kita ingin ada bantuan dari pusat, lazismu pusat, untuk kesataraan guru dan teknik. Kami sudah mengusulkan, dan Alhamdulillah, tadi saya mendapat informasi bahwa usulan kita diterima. Kalau diterima, tidak tahu cahitnya berapa, tapi kami mengusulkan, ada tambahan honor untuk 195 guru. Masing-masing mendapatkan tambahan honor 250 ribu per bulan per orang. Saya mohon doanya kepada kalian agar rencana ini berhasil. Lazismu pusat, apa namanya, sudah bersepakat untuk memberikan tambahan itu selama satu tahun ke depan. Dari mulai awal tahun 2024. Meskipun ini belum sah disampaikan, tetapi Pak Hilman, Ketua Lazismu, sudah menyatakan bahwa Insya Allah, Pak Eko, kami siap untuk membantu. Dari mana Pak Bersakalian? Lazismu pusat itu bisa memberikan bantuan ke kita, karena juga bantuan dari PWM Jawa Tengah. PWM Jawa Tengah melalui adik saya, Pak Iwan Junaidi, Tempohari sudah menyumbang kepada Lazismu pusat, 5 miliar, dan pesan dari PWM Jawa Tengah, sebagian digunakan untuk kepentingan penambahan honor di PWM Jambi. Ini adalah kerjasama kolaboratif. Kita ingin menjalin itu. Kita ingin menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Sampai hari ini, kemarin saya sudah meminta bantuan Bapak Ibu Pasekolah untuk menyetorkan nama. Nama sudah disetorkan semuanya. By name itu. Artinya, data guru sudah disampaikan satu ke satu sampai dengan nomor HP-nya. Nanti kalau misalnya pusat akan memberikan informasi, silakan kontak gurunya. Berapa gajinya per bulan. Ini juga bantuan temannya Pak Dede, Pak Mukti, untuk mengegolkan ini semuanya. Mudah-mudahan tercapai ini ya. Bantuan jaturan guru. Namun, Mbak Ibu sekalian, tentu tidak mungkin kita meminta bantuan seterusnya. Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau bantuan ini turun, maka saya punya permintaan. Tahun depan, setahun kemudian, Bapak Ibu yang sekolahnya belum mandiri, harus bisa mandiri. Artinya, sudah bisa membayar sendiri untuk guru tanpa meminta-minta lagi. Ini yang saya minta. Kalau bagaimana kalau tidak sampai? Berarti ada yang salah dengan sekolahnya itu. Kita perlu evaluasi sekolahnya. Yang salah gurunya, lingkungannya, jangka-jangka juga kita semuanya, atau kepala sekolahnya. Kita perlu nilai. Jadi, bantuan ini hanya diberikan selama setahun, dengan tujuan agar tahun berikutnya, sekolah yang bersambutan bisa mandiri. Bisa membayar gurunya sendiri. Dan ini, bapak-bapak sekalian, saya mengaplikasikan kolaboratif tadi. Tidak ada, saya tidak membedakan sekolah. SDMP semuanya mendapat bagian. Sepanjang sekolahnya belum mandiri. Tentu beberapa sekolah yang sudah mandiri, seperti Pak Suratman, SD Supratman, SD Disingkut, sudah mandiri. SMK sudah mandiri, Pak Gus Muslim. SMK Bar juga sudah mandiri, tidak mendapat bagian. Ahmad Dahlan juga sudah mandiri yang SD-nya. Itu juga tidak mendapat bagian. Kita berharap kalau bantuan itu bisa cair, turun, maka ya namanya kualitas tidak mungkin akan kita capek, Pak, kalau guru-gurunya masih belum makan dengan kenyang. Kita tidak bisa mentarget kualitas. Tidak bisa mentarget apapun sepanjang guru-gurunya, tendiknya masih belum sejahat. Jadi itu yang menjadi prioritas di program kita. Dikdasmen baik PWM, PDM, maupun PRCM. Sama-sama kita ya, Pak Yon ya. Sama-sama kita. Bersepakat menjadi program di semua lini dikdasmen. Baik tingkat wilayah sampai dengan tingkat cabang. Sama-sama kita. Ayo, kita prioritaskan kesejahtera adil. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sekalian. Yang kedua, peningkatan mutu melalui program revitalisasi. Ini yang kedua ini. Yang ketiga, peningkatan jumlah siswa untuk mencapai sekolah SEP. Kita satu-satu dulu. Peningkatan mutu melalui revitalisasi. PWM, dikdasmen PWM sudah membentuk tim revitalisasi. Yang mengetahui Pak Dr. Nesraflis. Di sana ada Pak Gus Liandi, ada juga Pak Suhadiman Melaya, ada Pak Dr. Yahvenel, dan banyak yang lain-lain. Saya memberikan sedikit guideline kepada beliau-beliau itu. Pak Tolong Pak, coba kita petakan Pak. Apa problemnya? Coba kita bentuk sekolah menjari tiga. Nah, salah satu tugas juga tim Revit ini harus dalam waktu dekat harus menetapkan sekolah mana yang masuk sekolah unggul, sekolah mana yang masuk sekolah sehat, dan sekolah mana yang masuk sekolah rindisan sehat. Salah satu yang menetapkan sekolah unggul adalah SMK Singkut. Kita akan tampak sebagai sekolah unggul. Sedangkan SMA Sungai Bahad, kita akan angkat menjadi sekolah bertaraf internasional dengan program-program internasional. Ini dua sekolah akan menjadi menjadi template yang dicontoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, sekolah yang unggul yang lain misalnya SD, itu ada SD Ahmad Dahlan. Ini menjadi, kita ingin angkat menjadi sekolah unggul. Kemudian ada SD di Pak Supratman ini, Singkut, juga bisa menjadi sekolah unggul. Ada pula SD di Sungai Penuh. SD, apa namanya itu Pak? Rafflish. Pak, ya, Penel. Sungai Penuh. SD-nya Pak Hidayat. SD Pak Hidayat. SD Plus. Itu akan tidak. Nah, SD Plus. SD Plus. Dan beberapa sekolah yang lain, kita ingin mengangkatnya. Alhamdulillah, kami PWM, dikas PWM, sudah bergeliling ke hampir semua daerah di Provinsi Jambi ini, sudah melihat peta sekolah-sekolah itu. Insya Allah, dalam waktu dekat, kita bisa membuat lebih rinci lagi tentang siapa-siapa yang masuk sekolah unggul dan siapa yang tidak. Disertai dengan kegiatannya. Disertai dengan treatment-nya. Untuk sekolah yang unggul bagaimana? Sebab sekolah unggul bisa jadi jeblok. Sekolah yang semula unggul bisa turun, Pak. Jangan salah. Kalau treatment-nya keliru. Banyak sekolah yang semula unggul sekarang turun. SMK dekat rumah CSK, SMK DP itu. Dulu unggul, Pak. Sekarang turun jajau. Karena salah pengguna. Jadi kita juga ingin memberikan panduan kepada kepala sekolah untuk yang sekolah-sekolah unggul bagaimana caranya tetap unggul. Sekolah yang sehat menjadi sekolah unggul. Sekolah yang rindal sehat menjadi sekolah sehat. Ini beberapa program. Selanjutnya adalah peningkatan PDP. peningkatan PDP ini ya, peserta didik baru ini menjadi problematika yang sangat serius untuk kita. Sebab sekolah-sekolah yang tidak sehat itu kriterianya jumlah peserta didiknya kurang. Menurut ukuran, ukuran nasional, peserta didik tingkat SMA, SMK itu akan sehat apabila minimal 263. Kalau menurut saya ini kurang ini. Menurut saya untuk SMA, SMK itu akan sehat bila peserta didiknya 500 ke atas. Untuk SMA berapa? Untuk SMA sekitar 300. Untuk SD 200. Itu sekolah yang sehat. Artinya sehat adalah sekolah yang bisa membiayai diri sendiri. Kalau siswanya kurang dari 200, Pak. Bagaimana mau bicara apa? Kalau SD, SMA, SMA itu meskipun tidak ada SPP, tidak masalah. Kan ada bos. Bisa, tidak berubah tinggi. Jadi mestinya kita mengejar jumlah siswa ini. Tetapi itu tidak bisa dibuat. Itu alamiah sekali. Jumlah siswa akan berkembang dengan jadinya apabila sekolahnya itu ada brain imaging. Sekolah bisa membuat brain imaging. Sekolah bisa membuat membuat apa namanya itu merk yang bagus. masuk Ahmad Dahlan itu tidak harus orang pakai waro-waro. Tidak harus. Karena mereka masyarakat sudah tahu oh Ahmad Dahlan alat sekolah yang bagus. Tanpa dikejar pun mereka bisa masuk. tempat hari Pak Bakrun dari PP memberikan nasihat kepada kepala sekolah agar PPDP dibuka mulai sekarang. Jangan terlambat lagi. Harus mulai sekarang. Artinya kepala sekolah harus proaktif membuka PPDP sedimum. besok tanggal 14 akan ada best practices pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah di Jawa bagaimana mereka membuat sekolah yang semula jeblok sekolah buruk menjadi sekolah baik dalam waktu yang singkat. Besok kita akan mengundang Pak Mukti beliau sebelum menjadi sekretaris sekretaris di JASMEN PP adalah seorang kepala sekolah yang sangat sangat apa namanya sangat berjaya pelas-pelas sukses. Begitu mula besok Bu Esi dan Bu Rita akan mengundang namanya Pak Pahri. Pak Pahri adalah mantan kepala SMK Muhammadiyah Gunanglegi yang menjadi brand image sekolah nasional. Itu dulunya lima tahun yang lalu tujuh tahun apa yang gak salah itu sekolah yang buruk. Tapi Pak Wahri dengan kehebatannya bisa membuat sekolah yang buruk itu menjadi sekolah-sekolah yang berjaya. Ini yang kita harapkan. Kepala sekolah tidak boleh hanya menunggu bola tetapi harus menjemput bola. Ini yang ketiga. yang keempat adalah manajemen sekolah online. Ini sudah menjadi keharusan. Beberapa hari, beberapa waktu yang lalu pada saat Raker Wheel kita telah mengundang Edumu Pusat. Jadi sekarang Muhammadiyah memiliki aplikasi yang namanya Edumu. Edumu itu manajemen berbasis digital. Manajemen online. Insya Allah akan diterapkan ke tujuh belas sekolah di Jambi. Para Kepala Selawas sudah tanah tangan dan saya sudah menyatakan mari kita mulai pada tahun 2024. Tapi tentu saja harus mendapat dukungan dari penyelenggara baik PCM maupun PDM. Sudah tanah tangan semuanya. Karena apa? Karena berbayar harus konsultasi Kepala Sekolah harus konsultasi dengan penyelenggara. Bapak-Ibu yang saya hormati ini sudah saya sampaikan jadi jangan nanti ada penilaian belum disampaikan. Sudah ya. Bahwa kita ditawari Edumu karena sekolah wajib menggunakan Edumu. Terutama sekolah-sekolah yang bisa menyelenggarakan. Dengan Edumu nanti semua manajemen akan berbasis online. Tidak lagi berbasis data-data non-digital. Semua akan bisa kelihatan data bisa kelihatan di mana saja. Dalam kaitan itu maka PWM sekarang sedang membangun website. Jadi PWM digdasment PWM sekarang sedang membangun website digdasment se-provinsi Jambi. Jadi ke depan nanti PCM kemudian PDM selaku penyelenggara bisa melihat sekolah secara online. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan akan selesai dan sedang diupayakan dibangun oleh beberapa orang yang ahli di bidang pengembangan aplikasi. Mudah-mudahan aplikasi ini jadi. Ini aplikasi yang tidak berbayar dan saya juga berusaha keras agar para kepala sekolah dan sebagainya tidak dibebani dengan penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya peningkatan kerjasama kolaboratif. Kalau disampaikan tadi bahwa kita sekarang ini diminta kolaboratif artinya ada sinergi seluruh elemen PCM dengan PDM PDM dengan PWM sekolah A dengan sekolah B tidak membatasi itu SD atau SMP semua harus berkolaboratif berkooperasi. Dalam kaitan ini mudah-mudahan ini berhasil ya SMK Singkut itu punya kooperasi yang hebat punya kooperasi yang luar biasa dan kooperasi itu diminati betul oleh masyarakat karena amanah. Dan sekarang ini kooperasi tersebut sedang membutuhkan dana untuk pengembangan. Dan hebatnya saya tadi mendapat informasi dari Pak Gus Musib kooperasi tersebut bisa meminjam dana atau kalau meminjam dana itu pengembalian sangat cepat. Beliau kooperasi SMK Singkut itu butuh 1 miliar dan dana ini diminta dipinjamkan. Saya sudah kontak dengan PWN Jateng PWN Jateng sanggup dan Pak Agus mengatakan Pak Pak Eko InsyaAllah kami kembalikan paling dapat bulan sawal. Wah luar biasa ya. 4 bulan Pak 1 miliar bisa mengembalikan dalam 4 bulan. Ini kooperasi sekolah Bapak Eko Bapak Eko Bapak Eko Bukan BMT atau BTE kooperasi SMK Singkut yang sekarang ini modalnya cukup besar. Kalau tidak salah lebih dari 2 miliar. Ini beberapa yang keunggulan sekolah. Dan mudah-mudahan SMA Sungai Bahad dalam waktu dekat juga akan menirunya. Di SD plus tempoh hari Pak Hidayat menyatakan kepada saya Bapak apa bisa kami mendapatkan tambahan dana untuk kepentingan dan armada. Disanggupin tuh. Sayangnya kemudian Pak Hidayat mengatakan Pak sudah cukup Pak. Padahal sudah dana 100 juta cash itu. Dipinjam bisa dikembangkan dalam setahun. 100 juta cash itu. Tapi Pak Hidayat mengatakan sudah cukup Pak sehingga dana saya kembangkan lagi kepada yang punya. Tanpa bunga tuh. Selama 1 tahun. 200 100 juta rupiah. Dalam kaitan dengan kolaboratif juga Insya Allah SMK-nya Bu Esi ini Bu Esi mana Bu Esi ini? SMK-nya Bu Esi SMK Muhammadiyah Kota Jambi Alhamdulillah tahun ini mendapatkan penganggaran ya ini berkat juga kawalan dari para aflis dan teman-teman SMK Muhammadiyah Kota Jambi mendapat 2 kegiat 2 bantuan bangunan ya 1 1 bantuan berupa bangunan laboratorium 2 rombel 2 lokal ya Pak Aflis ya 2 lokal senilai 410 juta mestinya dibangun kemarin tapi karena terlambat uangnya turun maka Insya Allah menurut Infor dari Pak Aflis akan dibangun awal tahun 2000 paling lambat bulan Juni tahun 2025 di samping itu SMK Muhammadiyah Kota Jambi juga mendapatkan dana DAK ini berkat apa namanya berkat banyak pihak yang membantu termasuk politik ini politik ya jadi ada PP juga membantu kami juga berjuang sekolah juga berjuang PDM juga disitu membuat proposal Alhamdulillah mendapat dana 1,3 KM yang Insya Allah akan dicarikan pada tahun 2024 jika nanti SMK USC ini bisa mengembangkan 4 rombel 4 lokal kelas ditambah 2 lokal 4 lokal kelas 2 lantai ditambah dengan 2 lokal untuk lab ditambah juga kalau tidak salah Pak Aflis berupa peralatan lab ya Pak Aflis berupa peralatan lab jadi SMK mudah-mudahan bisa bergembang ini saya mohon kepada PUESI tahun depan sudah harus meningkat peserta didiknya minimal 300 tahun depan minimal 300 untuk PUESI kalau tidak berjumat juga kita membangun lokal kalau kelasnya tidak kemudian SD plus mendapatkan dana bantuan HIPA berupa berupa pembangunan rehab sebetulnya dana tersedia 100 juta tapi kalau proposalnya mungkin dinilai masih ada kekurangan makanya cair 30 juta sayang sampai hari ini belum dicairkan sudah akhir tahun mudah-mudahan bisa segera dicairkan itu SD plus di sungai penuh SD plus Pak Itanya nah Alhamdulillah tempoh hari berkat kerja keras teman-teman semuanya kita mendapatkan dana HIPA berupa kegiatan pengembangan workshop ya workshop pengembangan SDM ada 5 proposal yang kita usulkan dan Alhamdulillah Jambi itu satu-satunya provinsi yang 5 proposal kelima-limanya disetujui Jawa Tengah yang begitu besar 7 proposal disetujui 3 7 proposal 3 disetujui Jambi 5 proposal disetujui 5-limanya maka Pak Dedek Ketua Masjid Diasmen dan Pak Mukti mengatakan saya Pak Dedek boleh cek silahkan Pak ini hanya Jambi tapi tolong nanti laporannya harus tepat waktu dan digunakan sebaik-baik maka insya Allah kelima-limanya akan dilakukan digunakan untuk kepentingan pengembangan SDM minggu lalu Pak Budi FGM sudah menggunakan dana itu 30 juta lebih dan sudah digunakan untuk workshop besok tanggal 14 Bu Rita dan Bu Esi akan membuat dua workshop boleh satu hari dua workshop boleh pagi yang penting semua semua materi tersampaikan pagi adalah workshop untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ditambah dengan para TU 100 orang itu pada pukul 7 sampai dengan pukul 13 yang penyelenggaranya adalah Bu Rita siang harinya adalah workshop untuk guru pengembangan modul ajar modul ajar ini dilaksanakan mulai pukul 13 30 sampai dengan pukul 17 30 jadi dua workshop satu hari dua workshop kedua-duanya dibiayai melalui BAPEM bantuan pemerintah Alhamdulillah satu hari bisa dua tanggal 16 hari Sabtu SMA Singkut sebagai POKJA yang kelompok kerja menyelenggarakan workshop guru-guru untuk 100 orang guru di wilayah Singkut Sarolangun Merangin Bangko dan Sungai Penuk pelaksananya di Singkut tanggal 18 hari Ahadnya itu di Pak Dedek di Bungo di Bungo mohon nanti Pak Dedek bisa hadir juga ya ada menanggannya pelaksananya adalah Pak Eliyaji itu SMP Muhammadiyah Bungo itu juga untuk 100 orang guru pengembangan SDM juga jadi Alhamdulillah tahun ini kita mendapat dana sekitar 150 juta pengembangan SDM bantuan pemerintah ini tentu berkat Bapak Ibu semuanya berkat perjuangan para pengusung sekolah-sekolah yang menjadi pokja dan tentu saja berkat Allah SWT dipermudah kita kemudian di samping itu beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan bantuan bibit pohon sayang Pak Dedek nggak jadi ngambil Pak mati Pak 400 batang mati Pak semuanya ini sayang sekali ya bibit pohon durian ada 5.000 bibit sudah kami sebarkan baik kepada pengurus PDM pengurus di PWM maupun juga kepada para para tokoh bukan tokoh tapi juga Pak apa namanya itu para anggota Muhammad sejami 5.000 sisa 400 sudah kami sediakan untuk bungo Pak Dedek sudah saya hubungi nggak diambil Pak jadi saya cek tadi itu mati semuanya Pak sayang sekali dalam waktu dekat akan dikirimkan juga beberapa waktu bibit lalu kemarin durian maka ke depan akan dikirimi kita akan dikirimi bibit berupa jengkol kemudian apokat dan petai ada tiga itu ya jengkol apokat petai yang rambutan kemarin ditolak karena yang tersedihannya tiga bibit itu mudah-mudahan dalam waktu dekat itu juga akan kami sembarkan lagi kepada pengurus-pengurus daerah di seluruh Jambi mudah-mudahan itu bisa meningkatkan ekonomi ya paling 4 tahun lagi kita sama-sama panen durian ya kita berkunjung ke mana itu sungai penuh ada durian kemudian tungkal ada di sabak ada durian di mana itu mana Jambi ada durian masing-masing mendapatkan yang cukup antara di 300 sampai 500 patah nah kita juga sudah mendapatkan bantuan alat-alat alat-alat laboratorium tembuk hari ada 8 paket sudah disampaikan kembali 8 sekolah untuk SD dan SMP SDMI atau SMP MTS sudah diserahkan 8 paket masing-masing bernilai 11 juta 11 juta itu ada 8 paket dalam waktu dekat akan dikirim lagi 5 paket alat yang sama untuk sekolah yang belum menerima juga dengan nilai yang sama jadi ada 13 paket 13 paket alat lab alat lab yang sudah kita berikan kepada sekolah-sekolah mudah-mudahan sekolah Alhamdulillah beberapa sekolah yang pas dan mau prioritasi dapat bantuan dapat bantuan alat mereka merasa senang dapat bantuan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati itu beberapa kegiatan yang sedang dan telah kita laksanakan dengan harapan Bapak Ibu semuanya saling mendukung diantara kita kami menerima masukan-masukan menerima juga pertanyaan boleh silahkan pengecekan juga silahkan sekali lagi semua kita laksanakan demi perserikatan gak ada sama sekali niat apa namanya niat dari kita secara perselangan selanjutnya yang terakhir sekalian saya mohon maaf mungkin ada beberapa info yang baru tersampaikan hari ini mengingat kesempatan saya juga karena ngajar ya waktunya luar biasa jadi baru tersampaikan hari ini tapi itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu dan mohon apa yang kami merasihkan itu disampaikan kepada jajaran Bapak Ibu semuanya baik PCM PDM maupun sekolah yang paling akhir soal UIS dan UWI Pak Ibu sekalian UIS dan UWI adalah kewajiban kita sekolah itu sudah dikaskan oleh PP jadi bukan suruhan PWM PDM bukan itu adalah ketentuan dari pusat bahwa UIS dan UWI merupakan kewajiban sekolah-sekolah Muhammadiyah kepada perserikatan mulai PCM PDM sampai dengan PWM sampai dengan pusat Bapak Ibu saya mohon menugaskan kepada sekolah atau mencari informasi apakah sekolah-sekolah telah membayar UIS atau WIK atau belum mohon bisa ditanyakan kepada sekolah masing-masing agar kewajiban kita sebagai anggota perserikatan dapat tertunaikan dengan sebaik-baiknya sekali lagi itu semuanya demi perserikatan kami PWM telah membiasakan untuk menyampaikan laporan Pak Ibu bisa ngecek Pak Mariati biasanya tiap tanggal 5 ada laporan laporan kasnya kas kas PW kas digdasmen PW kas digdasmen tidak ada dari lain-lain kecuali dari UIS dan artinya kami telah secara transparan melaporkan ke kondisi keuangan saya kira itu yang boleh sampaikan buat sekalian boleh ada tanya-jawab silahkan ini ada Bu Haji Nurmayeni mau bertanya atau menyampaikan pendapat Bu Haji Nurmayeni dipersilakan terima kasih Pak Ketua Majel Stidasmen PWM Bu Haji kenapa tidak ada wajahnya ini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Baik Pak Alhamdulillah saya saja sekali bisa menghadiri atau bisa diajak oleh Majelis Stidasmen PWM untuk dapat koordinasi hari ini sudah banyak yang kami dengarkan dari paparan Pak Eko baru saja kami mengapresiasi kiprah-kiprah Stidasmen PWM luar biasa Alhamdulillah kami juga sudah melihat rencana strategis di sana dan semoga sesuai dengan apa yang telah direncanakan nantinya baik ini agak kita pindah dulu ya selanjutkan ya maaf ya kami juga mendengar banyak hal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat termasuk dengan apa namanya adanya peningkatan SDM di khususnya di PDM Kota Jambi yang kami belum tahu selama ini jadi cukup juga lucu nanti Pak Eko kalau guru kami berangkat ke satu tempat peningkatan SDM semantara PDM tidak tahu atau dinasmen tidak tahu itu yang kami harapkan ya hari ini Pak Eko sudah membuka secara alisan bahwa akan diadakan tanggal 14 terus dulu ya kita pernah tahu sekilas-kelintas ya hanya sebatas itu saja yang kami ketahui setelah itu kami tidak tahu lagi dan tidak tahu perkembangannya jadi itu kami berharap agar nantinya kita tahu bahwa ini adalah program kementerian ya betul-betul dapat meningkatkan kapasitas guru nantinya khususnya dalam IKM ya Pak ya itu yang pertama yang keduanya salah satu tadi kami tanggap saya tanggap adalah Pak Eko mencanangkan dan mendukungkan gaya kolaboratif gitu luar biasa Pak Alhamdulillah kalau itu yang dilakukan di Momadia di Majlis Dasmen secara real secara merata dan komprehensif kami yakin sekolah-sekolah kita akan lebih baik dan sehat seperti itu jadi kami di bawah di Dasmen PDM sangat menyambut banyak